Inilah momen Presiden Rusia Vladimir Putin mengajak Perdana Menteri India Narendra Modi perkeliling area rumahnya di pinggiran kota Novo Ogaryovo, Senin 8 Juli 2024. Putin tampak menyupiri Narendra Modi dan mengajaknya ke kandang kuda. Kunjungan ini diketahui merupakan kunjungan pertama Modi sejak Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina. Modi terakhir kali melakukan perjalanan ke Rusia pada tahun 2019 lalu. Saat itu Modi mengadiri sebuah forum di pelabuhan timur jauh Vladivostok dan bertemu dengan Putin. Kedua pemimpin ini juga bertemu pada September 2022 di Uzbekista, pada sebuah pertemuan puncak dari blok organisasi kerja sama Shanghai. Sebagai informasi, Rusia telah memiliki hubungan yang kuat dengan India sejak Perang Dingin. Peran penting New Delhi sebagai mitra dagang utama bagi Moskwa telah tumbuh sejak Kremlin mengirim pasukan ke Ukraina pada Februari 2022. India merupakan salah satu pemilik utama minyak Rusia menyusul sanksi yang dicatuhkan Amerika dan sekutunya yang menutup sebagian besar pasar barat untuk ekspor Rusia. Kini India mendapatkan lebih dari 40 persen impor minyak dari Rusia. Di bawah kepemimpinan Modi, India tak mengecam perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. India hanya menyaruhkan perundingan untuk mengairi permusuhan. Modi pun secara khusus tidak mengadiri pertemuan puncak minggu lalu di Kazakhstan dari organisasi kerja sama Shanghai. Kementerian antara Moskwa dan New Delhi ini sempat menegang sejak Rusia mulai mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan China. Namun diperkirakan Modi akan berusaha untuk melanjutkan hubungan dekat dengan Rusia yang juga pemasok pertahanan utama bagi India. Pusat tersebut salah satunya dengan kunjungan Modi ke Rusia ini. Hal ini tentu menguntungkan Peggy Putin menyesul surat perintah penangkapan dirinya pada tahun 2023 lalu oleh pengadilan kriminal internasional. Surat perintah tersebut dikeluarkan atas tindakan Rusia terhadap Ukraina. Terima kasih telah menonton!